Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MotoGP, kembali lagi di channel MotoBeat Jangan lupa sahabat untuk klik subscribe, like, dan komen Agar kami tidak ketinggalan seputar berita-berita MotoGP Menyoroti permukaan kotor sirkuit Mandalika Terutama di hitungan 1 selesai sesi latihan bebas Jumat 19 November Barisan Rider Works Superbike atau WSBG Akhirnya mendapat kesempatan mencicipi fotomina Melarikan Internasional Street Circuit dalam FV1 dan FV2 Secara keseluruhan, impresi pertama adalah keterkesan Tetapi ada ke titik yang menjadi perhatian khusus Layar bagus, hanya cukup kotor di sana Terutama offline Tikungan terakhir seperti Termas Dari Yohondo di Argentina Tikungan 1, saya merasa hampir seperti dongung tompa Tikungan 3, versi lambat seperti Nisanu Kemudian di sektor tengah sangat cepat Tutup Jonathan Rea saat media dem Debrick Jumat 19 November Ditanya tentang asfal sirkuit Mandalika Pembalap kawasan racing team Itu menjawab, tentu saja kotor Bumpy di beberapa area Asfal seperti lepas di tikungan 1 Juga sektor terakhir banyak batu Pernyataan senada dilontarkan toprak Rasgat Leoglu Sang rival dalam perebutan gelar juara dunia USB K 2021 Rider pabrikan Yamaha ini Tak kesulitan untuk beradaptasi Dan menemukan ritmu di trek Mandalika Semadang 4,3 cm Saya selalu suka trek baru Saya sangat cepat beradaptasi Saya juga suka trek kotor Karena saya selalu berlatih seperti ini Ucapnya Di tikungan 1, batu berdatangan Kedalam lintasan Seperti Argentina, San Juan, Filipo, Sirkuit Hanya di tikungan 1 Tikungan lain tidak Tapi menurut saya Biasanya Saya memiliki setiap trek Tapi mungkin trek ini perlu asfal Baru lagi karena beberapa tikungan rusak Namun Saya suka trek ini Saya pikir semua pembalap menyukainya Pada kesempatan yang sama Garrett Gerwock Memuji karakteristik sirkuit Mandalika Yang sangat mengalir Kendati semdemikian Pembalap GAT Yamaha ini Tak menampil Bahwa sesi latihan bebas Pertama sempat buruk dirasakan Akibat kondisi trek Pagi ini benar-benar buruk Saya tidak tahu Mungkin karena treknya baru Tikungan 1 asfal seperti mulai lepas Jadi ini seperti batu dimana-mana Yang datang dari asfal Setiapnya Saya kira setelah sesi pertama Mereka membersihkannya Dan kemudian setelah itu baik-baik saja Saya ingat Saya mengalami momen di tikungan 1 Big Slide Karena saya menyentuh beberapa batu Tapi sekarang sudah lebih baik Sementara itu Leon Haslam mengatakan bahwa merupakan hal normal Kemudian lintasan dari sebuah sirkuit baru tidak bersih Faktor utamanya jelas Lantaran belum terlalu sering dilintasi roda ban Trek masih sedikit kotor Saya pikir menjadi lebih baik dan lebih baik setiap sesi Untuk melakukan overtaking Anda harus pergi ke bagian yang kotor Dan treknya bisa menjadi risiko Ucap pembalap tim HRC itu Bagi saya ini adalah satu-satunya hal yang harus kami kelola Namun itu normal untuk setiap sirkuit baru Kondisinya akan membaik setiap saat